Siaping, kemarilah. Pada saat ini, suara yang familiar memasuki lautan kesadaran Siaping. Siaping segera merasakan bahwa itu adalah suara tuannya, Dark North Saint. Dia mendongak dan melihat Dark North Saint berdiri di langit yang jauh, dan banyak manusia sage yang kuat muncul di sekelilingnya. Masing-masing aura mereka sedalam jurang maut, tak terduga. Terutama beberapa lelaki tua yang berdiri di samping Dark North Saint, seolah-olah hukum alam semesta telah mundur di sekitar mereka, dan konsep hidup dan mati telah lenyap dari mereka. Dia segera tahu bahwa orang-orang tua ini jelas adalah leluhur manusia yang setara dengan tuannya, atau bahkan lebih kuat. Mereka adalah penguasa tak tertandingi di alam semesta ini dan para sage yang telah mencapai alam tak terkalahkan. Astaga! Memikirkan hal ini, Siaping tidak ragu-ragu. Dengan sekejap, dia segera datang ke sisi Dark North Saint. Menguasai. Siaping menyapa Dark North Saint. Baru sekarang dia merasakan aura tuannya semakin tak terduga. Seolah-olah hukum alam semesta yang tak terhitung jumlahnya telah muncul pada tuannya dan membentuk hukum dunia yang sempurna. Seolah-olah tuannya sendiri adalah alam semesta, begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah dia mencapai alam abadi dan bahkan bisa membunuh sage yang hampir kuno, dia akan setara dengan gurunya, Dark North Saint. Namun kini, sepertinya dia masih tertinggal jauh. Tentu saja, setelah Siaping mencapai alam abadi, dia telah mempersempit jarak antara dia dan tuannya. Astaga! Astaga! Segera, banyak orang bijak yang hadir memusatkan pandangan mereka pada Siaping, termasuk Master Chee Guangliang dan Huang Yong. Mereka semua memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka sedikit kesal dan menghina. Tentu saja, mereka tidak terlalu malu hingga menjadi marah. Bagaimanapun, Siaping hanya menipu beberapa poin dari para murid sage ini. Dia tidak mempunyai musuh bebuyutan, jadi dia hanya ditipu sekali. Yang terpenting, tidak peduli seberapa tebal kulitnya Siaping, dia tetaplah seorang jenius tiada taraf dengan bakat luar biasa. Dia adalah seorang jenius yang telah mencapai alam abadi hanya dalam beberapa dekade budidaya. Berdasarkan hal ini saja, tidak ada sage yang berani meremehkannya. Tentu saja, alasan penting lainnya adalah Dark North Saint adalah Master Siaping. Dengan Tuhan yang begitu kuat melindunginya, bahkan jika seseorang memiliki niat buruk, mereka tidak akan berani menunjukkannya di sini. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Patriark Xiao Yao, salah satu leluhur manusia. Dark North Saint memperkenalkan hadiah sage kepada Siaping. Salam, Patriark. Siaping mengedipkan matanya. Ini pertama kalinya kita bertemu. Aku ingin tahu apakah leluhur tua punya hadiah ucapan selamat. Hadiah ucapan selamat. Setelah mendengar ini, sekelompok orang bijak memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka sudah tahu kalau bocah ini berkulit tebal, tapi mereka tidak menyangka dia berkulit begitu tebal sampai sejauh ini. Saat mereka bertemu, dia ingin meminta hadiah ucapan selamat dari leluhur lama. Sudut mulut Tuhan leluhur Xiao Yao bergerak-gerak tanpa sadar. Dia tidak menyangka suatu hari nanti dia akan diperas oleh seorang junior. Siaping, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu cara berbicara? Biksu Dark North memarahi, orang macam apa yang dimaksud dengan leluhur agung itu? Dia kaya dan sombong, pria yang memiliki semangat gigih. Bagaimana mungkin dia kekurangan hadiah kecil darimu? Kamu hanya tahu cara meminta hadiah ucapan selamat sepanjang hari. Sungguh tidak masuk akal. Maaf, guru. Saya memang sedikit berlebihan. Sebenarnya, saya tidak terlalu peduli apakah saya mempunyai hadiah ucapan selamat atau tidak. Bahkan jika saya tidak memilikinya, saya akan tetap bekerja keras. Untuk berkontribusi pada umat manusia, saya akan melakukan yang terbaik sampai kematian saya. Siaping berkata dengan patuh. Baguslah jika kamu tahu bahwa kamu salah. Yang terpenting adalah memperbaiki kesalahanmu. Orang suci Dark North mengangguk. Kemudian, dia menoleh untuk melihat ke arah guru leluhur Xiaoyao dan berkata, Guru leluhur, saya benar-benar minta maaf. Murid saya seperti ini. Dia berasal dari pedesaan dan tidak mengetahui peraturan. Dia masih muda dan berpikir bahwa sesepu akan memberinya hadiah ucapan selamat saat pertama kali bertemu, seperti amplop merah. Saya berharap guru leluhur dapat memaafkannya atas perilaku lancangnya. Melihat kedua jalan ini bergemas satu sama lain, orang bijak itu merasa mulut mereka seperti akan bergerak-gerak. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka memeras kita di depan umum? Itu terlalu tidak tahu malu. Sungguh tidak tahu malu. Dia mengatakannya seolah-olah mereka tidak akan tahu peraturannya jika mereka tidak memberinya hadiah. Selain itu, Siaping memang masih sangat muda dan baru berusia beberapa dekade. Di mata mereka, dia tidak berbeda dengan anak kecil berusia tiga atau empat tahun. Apa yang dia katakan hanyalah ocehan anak kecil, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Jika Ceguang Liang dan yang lainnya berani mengucapkan kata-kata ini, mereka mungkin akan ditampar. Tidak, tidak apa-apa. Dia masih kecil. Sebagai orang yang lebih tua, aku harus memberinya hadiah ucapan selamat saat kita pertama kali bertemu. Master leluhur Xiaoyau merasa bahwa dia dipaksa oleh orang suci Dark North dan tidak punya pilihan selain memberikan hadiah. Sebagai seorang penatua, wajar baginya untuk memberikan hadiah kecil kepada seorang anak kecil, dan tidak ada yang berani mengatakan itu salah. Selain itu, sebagai guru leluhur, jika dia memberikan hadiah terlalu sedikit atau terlalu sedikit, orang lain mungkin akan meremehkannya. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan sesuatu dari bajunya. Itu adalah batu putih. Saat batu putih itu muncul, semua orang bijak merasa seperti area dalam radius miliaran kilometer diselimuti oleh lapisan kabut. Mereka sepertinya telah jatuh ke dalam lapisan ilusi yang tak ada habisnya, dan mereka tidak bisa melepaskan diri. Ini adalah batu kabut Fata Morgana. Beberapa orang bijak tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika mereka mengenali batu itu dan menganggapnya sulit dipercaya. Benar, ini adalah batu kabut Fata Morgana. Master leluhur Xiaoyau tersenyum tipis dan berkata, saat kita memusnahkan klan ilusi, patriar klan ilusi meledakan artefak suci mereka yang tak tertandingi, Meraj Mistbed. Tapi setelah runtuhnya artefak suci tak tertandingi ini, aku menggunakan membalikan langit dan bumi untuk mengumpulkan esensi dari artefak suci tak tertandingi yang hancur ini. Setelah beberapa hari dimurnikan, akhirnya menjadi batu kabut Fata Morgana. Itu adalah harta karun yang dibentuk oleh artefak suci tak tertandingi Meraj Mistbed yang hancur. Bukankah ini asal-muasal Meraj Mistbed? Jika kita dapat menyempurnakan Meraj Mistbed ini dengan hati-hati, itu mungkin akan menjadi artefak suci yang tiada tarannya di masa depan. Mata orang bijak itu berubah menjadi hijau. Mereka tahu bahwa jika mereka bisa mendapatkan Meraj Mistbed ini dan menyempurnakannya dengan bahan lain, mereka mungkin akan menciptakan kembali kejayaan artefak suci Meraj Mistbed yang tiada tarannya. Saat itu, ras ilusi telah mendominasi alam semesta dalam waktu yang lama dengan kekuatan artefak suci Meraj Mistbed yang tiada tarannya. Jika ada yang bisa mendapatkan artefak suci ini lagi, belum lagi peningkatan kekuatannya, hanya sedikit orang yang bisa membunuh mereka. Kemampuan menyelamatkan nyawa ini sudah cukup untuk membuat orang bijak yang tak terhitung jumlahnya merasa iri. Pada level mereka, mereka secara alami tahu betapa berharganya harta yang bisa menyelamatkan hidup mereka. Sekarang Tuan Leluhur Xiaoyao bersedia mengeluarkan batu kabut Meraj, mereka memandang Xiaoping dengan cemburu di mata mereka. Melihat ini, Dark North Saint langsung berkata, Xiaoping, tunggu apa lagi? Cepat dan berterima kasih pada Tuan Leluhur. Dia agak takut guru Leluhur Xiaoyao akan menarik kembali kata-katanya. Sebaiknya dia mendapatkan harta karun itu secepatnya sebelum terlambat untuk menyesal. Terima kasih, Tuan Leluhur. Xiaoping melangkah maju dan berkata dengan patuh. 2262. Astaga! Master Leluhur Xiaoyao melambaikan tangannya dengan ringan dan mengirimkan Meraj Miststone ke Xiaoping. Dia tersenyum tipis dan berkata, Nah, harta ini milikmu sekarang. Ingatlah untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan usahaku. Meskipun Meraj Miststone sangat berharga, itu hanyalah harta biasa bagi penguasa alam semesta seperti dia. Alasan mengapa dia bersedia memberikan harta sebesar itu adalah karena dia menghargai bakat. Bagaimanapun, Xiaoping telah mencapai alam abadi hanya dalam beberapa dekade dan memiliki dasar yang kuat. Jika dia diasuh dengan baik, dia mungkin bisa memberi klan manusia sage tak terkalahkan lainnya, yang jauh lebih berharga daripada artefak suci tertinggi. Selain itu, jika ketenaran Xiaoping menyebar, pasti akan mengejutkan semua ras di alam semesta. Mereka semua takut pada klan manusia dan mungkin akan membunuh Xiaoping terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memberi Xiaoping harta karun seperti Meraj Miststone, yang dapat meningkatkan kemampuan menyelamatkan nyawa Xiaoping dan mencegah jenius ini mati sebelum waktunya. Terima kasih, Tuan Leluhur. Xiaoping mengambil Meraj Miststone. Dia dapat merasakan bahwa batu istimewa ini sepertinya mengandung kekuatan hukum yang tak terbayangkan seolah-olah mencakup segalanya dan menampung seluruh alam semesta. Namun, hukum-hukum ini hanyalah ilusi dan luar biasa. Tapi sekarang bukan waktunya mempelajari Meraj Miststone ini. Setelah mengamatinya beberapa saat, dia segera mengambilnya kembali. Murid, ini adalah guru leluhur langit kosong, yang berspesialisasi dalam dao ruang waktu. Ini adalah sage sungai panjang, yang berspesialisasi dalam dao air. Ini adalah sage bulan perak, sage kuno yang telah hidup sejak zaman purba. Dark North sage melangkah maju dan memperkenalkan manusia sage kesiaping satu per satu. Salam, senior. Siaping melangkah maju dan menyapa mereka satu per satu, tampak lucu dan tidak berbahaya. Namun, para sage tidak terlihat begitu baik karena Dark North sage bajingan ini jelas menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan uang dan membantu muridnya mendapatkan hadiah. Bajingan yang tidak tahu malu. Namun, karena guru leluhur siau-yau memberi mereka hadiah yang begitu berharga, bagaimana mungkin mereka, para orang bijak, menolaknya. Jika mereka mengatakan tidak, mereka tidak tahu malu. Tidak peduli betapa berharganya hadiah itu, mereka harus memberinya sesuatu, dan itu tidak mungkin terlalu biasa. Jika tidak, mereka tidak akan bisa memberikannya kepadanya. Saudara muda sia, ini adalah bambu guntur emas, tanaman khusus yang lahir dari zona mistik. Tanaman ini mengandung energi asal logam dan guntur, menjadikannya bahan yang sangat baik untuk menyempurnakan senjata. Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Ini adalah esensi emas taiyi, bahan langka tingkat kosmis. Ini adalah bahan kelas atas untuk membuat artefak suci. Jika dapat digunakan untuk melengkapi batu kabut Fata Morgana, maka dimungkinkan untuk membuat artefak suci yang tiada taranya. Saya harap ini akan sangat membantu Anda. Ini adalah pil kebangkitan tujuh harta karun yang dimurnikan oleh orang tua ini. Ini adalah pil tingkat suci. Bahkan jika jiwa seseorang terluka parah, meminum pil ini akan membuat seseorang pulih dalam waktu tujuh hari. Sudut mulut para orang suci bergerak-gerak. Mereka tidak punya pilihan selain mengambil harta mereka sebagai hadiah. Mereka semua merasa sangat kesakitan, seolah daging mereka terpotong. Namun, dalam menghadapi pemerasan tersembunyi tersebut, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mendengar kata-kata ini, mata siaping membelalak kegirangan. Seperti yang diduga dari seorang saint dari ras manusia, dia memang kaya dan sombong. Harta apapun yang diambil dengan santai tidak ternilai harganya, dan tidak ada satupun yang dapat ditemukan di perbendaharaan ras ilusi. Namun, ini juga merupakan hal yang biasa. Ras manusia adalah salah satu ras teratas di alam semesta. Tak perlu dikatakan lagi, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ras seperti ras ilusi. Kesenjangan di antara mereka tidak bisa dihitung dengan angka. Sebagai orang suci di Tanah Suci Teichu dan Istana Kegelapan, kekayaan mereka jauh lebih besar dibandingkan para orang suci dari ras lain. Inilah yang disebut, bersandar pada pohon besar membuat seseorang merasakan keteduhan. Dia melangkah maju satu persatu dan mengulurkan tangan untuk mengambil harta karun ini. Kamu terlalu baik, jika kamu punya waktu, kenapa kamu tidak datang ke Beiming Piku untuk makan? Orang suci laut utara memandang kelompok orang suci dengan senyum ramah. Dia adalah orang suci dari Tanah Suci Teichu, dan dia juga memiliki kediaman resminya sendiri di Tanah Suci Teichu. Faktanya, setiap orang suci di Tanah Suci Teichu dapat memiliki gunungnya sendiri di Tanah Suci Teichu sebagai tempat bercocok tanam jika mereka bergabung dengan istana semua orang suci. Mendengar kata-kata ini, wajah para orang suci berubah menjadi hijau. Senyuman seperti ini jelas merupakan belati tersembunyi. Sekarang mereka telah ditipu karena begitu banyak harta karun, jika mereka benar-benar pergi ke puncak Beiming untuk makan dan tiga gelas anggur, mereka akan mabuk. Saat itu, mereka takut semua harta yang mereka miliki akan dijarah oleh pihak lain. Itu bukan makanan, itu seperti memasukkan domba ke dalam mulut harimau. Tidak ada yang lebih berbahaya dari ini. Tidak, tidak, tiba-tiba aku teringat bahwa masih ada yang harus kulakukan. Ya, sepertinya aku akan berhasil membuat tungku pil ramuan. Sudah hampir waktunya, dan aku tidak bisa menundanya. Memang benar, aku berada pada saat kritis dalam membuat artefak suci kelas atas. Aku khawatir aku tidak bisa pergi sekarang. Tauis Laut Utara, aku benar-benar minta maaf. Kita semua sibuk dan tidak punya waktu untuk berkumpul. Lain kali, kalau ada kesempatan, ayo kita berkumpul lagi. Para orang suci dengan cepat menemukan banyak alasan dan segera meninggalkan tempat itu, takut mereka akan ditangkap oleh orang suci Laut Utara dan dibantai seperti domba gemuk. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam beberapa tarikan napas, kelompok orang suci melarikan diri, hanya menyisakan beberapa guru leluhur manusia. Melihat ekspresi panik para orang suci, suasana hati orang suci Laut Utara sedang baik. Kemudian, dia berkata kepada guru leluhur Xiaoyao dan yang lainnya, Guru leluhur, inilah waktunya bagi saya untuk kembali ke puncak Beining. Oke, kamu bisa kembali. Tuan leluhur Xiaoyao mengangguk, tidak keberatan. Xiaoping, kembalilah bersamaku. Kata orang suci Laut Utara kepada Xiaoping. Dia ingin memberitahu sesuatu pada Xiaoping. Ya Tuan. Xiaoping mengangguk. Dia tahu bahwa tuannya pasti punya banyak hal untuk diberitahukan kepadanya. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu dia mengatakan itu, orang suci Laut Utara melambaikan tangannya. Seketika, ruang itu berputar, dan keduanya menghilang. Apa pendapatmu tentang Xiaoping? Haha, dia berkulit tebal dan berhati hitam. Setidaknya kita tidak perlu khawatir dia akan ditipu. Memang benar begitu. Beberapa manusia jenius tumbuh di lingkungan yang baik dan menerima perlindungan yang sangat baik sehingga mereka seperti bunga di rumah kaca. Begitu mereka menuju ke zona perselisihan, kemungkinan besar mereka akan mengalami bencana. Banyak manusia jenius meninggal karena ini. Namun, jika berita tentang orang ini yang maju ke alam sempiternal menyebar, ras lain mungkin akan merasa tidak nyaman. Aku khawatir mereka akan membunuhnya. Haruskah kita menyembunyikan berita tentang si kecil ini? Apa yang disembunyikan? Hanya orang biasa-biasa saja yang tidak iri. Lagipula, masalah ini tidak bisa disembunyikan sama sekali. Memang benar, bahaya juga merupakan sebuah peluang. Saat itu, Santo Laut Utara juga sangat menderita ketika ia tumbuh dewasa. Bagaimana dia bisa mencapai alam tak terkalahkan tanpa penderitaan? Itu semua tergantung pada keberuntungan si kecil ini di masa depan. Para master leluhur manusia berdiskusi di antara mereka sendiri. Bagi eksistensi yang berdiri di puncak alam semesta, tindakan Xiaoping tidak berbahaya. Mereka telah melihat terlalu banyak hal. 2263. Tanah Suci Teichu, Puncak Dark North. Pada saat ini, Xiaoping mengikuti Dark North Saint ke tempat tinggal gua ini. Tidak buruk. Di Aula Dark North Peak, Dark North Saint memandang Xiaoping dengan senyum puas. Saya pikir Anda akan membutuhkan setidaknya seribu tahun untuk mencapai alam sempiternal. Saya tidak menyangka Anda akan berhasil hanya dalam beberapa dekade. Anda juga telah mengumpulkan banyak hal untuk mencapai alam sempiternal. Anda bukan salah satunya dari para orang suci abadi yang lemah itu. Dia bisa melihat bahwa fondasi Xiaoping sangat kokoh. Dia bisa melihatnya dari penampilan Xiaoping di pagoda penyegel Yao. Untuk dapat mencapai alam sempiternal dan mencapai 19 lantai bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang suci abadi. Beberapa orang suci abadi berbeda. Mereka menggunakan semua yang mereka miliki untuk mencapai alam sempiternal. Hal ini sudah menguras potensi mereka. Tanpa pertemuan yang tidak disengaja, akan sulit bagi mereka untuk berkembang lebih jauh. Orang suci abadi ini pada dasarnya lemah. Beberapa bahkan tidak bisa mengalahkan mereka yang berada di puncak alam kesengsaraan-kesengsaraan. Mereka hanya bisa hidup lebih lama karena tubuh mereka yang abadi. Tidak, tidak, tidak. Dibandingkan dengan guru, saya masih tertinggal jauh. Xiaoping berkata dengan rendah hati. Haha, lumayan. Kamu tahu bagaimana menjadi rendah hati. Orang suci Dark North tersenyum. Meskipun kamu telah mencapai alam sempiternal, kamu masih yang terlemah di antara para sage. Ini hanya berarti bahwa kamu memiliki umur yang tidak terbatas, tetapi itu tidak berarti bahwa kamu abadi. Meskipun tubuh abadi sangat kuat, ada banyak sage kuat yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Mereka yang bisa membunuhmu terlalu banyak untuk dihitung. Setiap kali seorang sage menerobos ke alam baru, perbedaan kekuatannya bagaikan langit dan bumi. Terutama sejak Anda mencapai alam sempiternal hanya dalam beberapa dekade. Bakat ini cukup mengejutkan seluruh alam semesta. Ras alien itu mungkin akan sangat mewaspadai Anda dan akan membunuh Anda secepatnya. Saat itu, saya beberapa kali hampir dibunuh oleh ras alien. Cahaya dingin muncul di matanya seolah dia mengingat beberapa pengalaman mendekati kematian. Ruang dalam radius ratusan juta kilometer bergetar, dan riak muncul di udara. Ada banyak sekali ras di alam semesta. Meski ras manusia merupakan salah satu ras puncak dengan kekuatan tak tertandingi, namun ada juga beberapa ras yang bisa menandingi ras manusia, seperti ras Yao, ras Rangga, ras Naga, ras Elemental, dan lain sebagainya. Ras alien ini semuanya sangat kuat. Ras manusia terus-menerus bersaing dengan ras-ras ini untuk mendapatkan sumber daya dan wilayah. Ada kebencian yang tidak bisa didamaikan di antara mereka. Meskipun ras-ras ini nyaris tidak bersatu karena iblis neraka, ada banyak perjuangan dalam kegelapan dan di tempat terbuka. Jika ada kesempatan untuk membunuh beberapa manusia jenius yang mengerikan dan melemahkan potensi umat manusia, mereka tidak akan keberatan melakukan hal seperti itu. Hal yang sama juga terjadi pada umat manusia. Tidak ada benar atau salah dalam hal ini. Itu hanya masalah kelangsungan hidup ras. Entah kamu mati atau aku hidup. Apa rencanamu selanjutnya? Memikirkan hal ini, Dark North Sage mulai bertanya kepada siaping tentang rencana budidaya berikutnya. Meskipun siaping telah menjadi sage abadi, ini hanyalah permulaan dari jalan agung sage. Itu bukanlah akhir sama sekali. Saya mungkin pergi ke zona mistik untuk berlatih. Siaping mengungkapkan rencana selanjutnya. Zona mistik. Mendengar ini, Dark North Sage mengangguk. Kamu berasal dari kosmos timur, jadi kamu mungkin tidak begitu paham tentang betapa kuatnya zona mistik. Ini adalah tempat di mana ribuan ras bertarung demi hegemoni. Ada banyak harta karun alam semesta yang lahir di sana. Itu juga merupakan tempat di mana ras paling sering bertarung. Orang bijak abadi tidak dianggap sebagai eksistensi kuat di zona mistik. Mereka hampir tidak dapat bertahan hidup di sana. Tentu saja, tempat ini juga merupakan tempat paling cocok bagi para orang suci untuk bercocok tanam. Jika mereka dapat merebut harta karun semesta, kecepatan kultivasi mereka akan segera meningkat pesat, dan mereka akan naik ke alam tertinggi. Banyak pertemuan kebetulan akan terjadi di tempat ini. Namun, ada banyak sage yang ingin menonjol di zona mistik. Pada dasarnya, semua sage di seluruh alam semesta akan memasuki zona mistik. Anda juga akan bertemu dengan sage dari ras yang tak terhitung jumlahnya. Ras alien ini memiliki metode yang aneh dan selalu berubah. Beberapa ras mungkin tidak dianggap sebagai ras puncak, tetapi kemampuan mereka sendiri sangatlah aneh dan sulit untuk dihadapi. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan disergap dan mati tanpa mengetahui caranya. Anda harus sangat berhati-hati. Jangan mudah mempercayai siapapun. Ya Tuhan. Siaping mengangguk, menunjukkan bahwa dia pasti tidak akan ceroboh. Setelah mengalami begitu banyak hal, dia secara alami mengetahui bahwa ada banyak orang kuat di alam semesta. Terkadang, kecerobohan sesaat bisa menyebabkan kematiannya. Tidak ada seorang pun yang benar-benar tak terkalahkan. Pada titik ini, Dark North Sage tiba-tiba mengambil sesuatu dari kedalaman kehampaan. Dia dengan santai membaliknya, dan tiba-tiba, jimat emas gelap muncul di depan siaping. Jimat emas gelap ini memancarkan aura aneh yang tak terlukiskan. Itu dalam dan tak terduga, seolah mengandung kekuatan takdir. Ada banyak sekali energi mendalam yang tersembunyi di dalamnya. Tuhan, apa ini? Siaping dengan penuh rasa ingin tahu melihat barang yang dikeluarkan Dark North Sage. Ini adalah harta rahasia yang sangat berharga yang saya peroleh dari alam rahasia yang sangat berbahaya di alam semesta. Namanya adalah jimat pergantian kehidupan. Dark North Sage berkata dengan suara yang dalam, jika kamu memasangkan jimat pergantian kehidupan ini padamu, itu bisa membantumu memblokir lima serangan fatal dan membalikkan hukum kehidupan dan kematian. Lalu, kamu akan diteleportasi ke sudut acak alam semesta oleh energi jimat pergantian kehidupan. Namun, saya telah menggunakan jimat pergantian kehidupan ini tiga kali dan memblokir tiga serangan fatal bagi saya. Kini, jimat pergantian kehidupan ini hanya tersisa dua kegunaannya. Sebelumnya, Patriark Leluhur Xiaoyao dan yang lainnya ingin berdagang dengan saya dengan artefak suci yang tiada taranya, tetapi saya menolak. Jadi, Anda harus memanfaatkannya dengan baik. Jangan mudah disiasiakan dan mencari kematian di mana-mana. Dia memandang Xiaoping dengan serius. Faktanya, alasan mengapa dia berkembang begitu cepat dan melampaui rekan-rekannya bukan hanya karena bakatnya yang luar biasa tetapi juga karena jimat pergantian kehidupan ini. Dengan jimat pengganti kematian ini, dia tidak takut dan memasuki beberapa alam rahasia alam semesta yang sangat berbahaya untuk melatih dirinya sendiri. Dari sana, dia memperoleh harta alam semesta yang sangat berharga. Meskipun dia hampir mati tiga kali dan menyanyiakan tiga peluang kelahiran kembali, dia juga memperoleh banyak hal dan naik ke alam suci tak terkalahkan, menjadi penguasa alam semesta. Tuan, ini, jimat pergantian kehidupan ini terlalu berharga. Saya tidak dapat menerimanya. Mendengar ini, Xiaoping segera mengetahui betapa berharganya jimat pergantian kehidupan ini. Itu bisa membantu pemiliknya memblokir dua serangan fatal, yang setara dengan dua nyawa. Seberapa berlebihankah hal itu? Bagi seorang Saint, harta rahasia seperti itu memang sebanding dengan artefak Saint yang tiada taranya. Bagaimanapun, manusia hanya memiliki satu kehidupan, dan jimat ini setara dengan memiliki dua kehidupan. Betapa berharganya itu? Jika berita ini dirilis, tidak diketahui berapa banyak orang suci yang akan ngiler karenanya, atau bahkan menjadi gila. Ini adalah metode yang benar-benar menyelamatkan nyawa. 2264 Kalau aku suruh ambil, ambil saja. Jangan bertele-tele. Dark North Sage berkata dengan sungguh-sungguh, Guru, saya telah maju ke alam sage tak terkalahkan, yang setara dengan manusia setengah dewa. Saya telah sepenuhnya memahami hukum kehidupan dan kematian, dan tubuh saya telah berubah menjadi alam semesta. Saya sudah dekat dengan menjadi abadi. Meskipun jimat pergantian kematian ini sangat kuat, jimat ini paling banyak dapat menjamin kelangsungan hidup makhluk di bawah alam petapa kuno. Kekuatan hukum khusus ini tidak dapat menjamin kelangsungan hidup para sage tak terkalahkan. Jika sebuah serangan dapat membunuh sage tak terkalahkan, maka jimat pergantian kematian pun tidak akan berguna. Jadi, meskipun jimat pergantian kematian ini terlihat sangat berharga, bagiku tidak ada gunanya. Dia menunjukkan bahwa kekuatannya telah melampaui jangkauan perlindungan jimat pergantian kematian. Pada dasarnya, harta rahasia ini tidak terlalu berguna baginya. Tapi bagi sage abadi seperti Siaping, itu sangat berguna. Itu setara dengan memiliki dua nyawa. Kalau begitu, saya akan menerimanya. Terima kasih, Guru. Melihat sorotekat di mata Dark North Sage, Siaping tidak punya pilihan selain menerimanya dan mempertahankan jimat pergantian kematian. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan kehangatan yang tak ada habisnya. Sejujurnya, dia tidak memiliki hubungan darah dengan Dark North Sage. Mereka hanya guru dan murid, tetapi dia diperlakukan dengan sepenuh hati, dan pihak lain tidak meminta imbalan apapun. Faktanya, bagi penguasa alam semesta seperti ini, dengan kekuatan mereka, mereka dapat memperoleh harta atau sumber daya apapun. Orang kecil seperti Siaping tidak akan bisa membantu mereka sama sekali. Namun meski begitu, Dark North Sage tetap memperlakukannya seperti ini. Sampai batas tertentu, dia tidak berbeda dengan orang tua kedua. Dia diam-diam memutuskan bahwa jika ada kesempatan di masa depan, dia pasti akan membayar kembali Dark North Sage. Yah, terima saja. Pokoknya, jangan membuatku malu saat kamu keluar. Jika tidak ada yang lain, kamu boleh pergi. Dark North Sage melihat bahwa Siaping menerima jimat pergantian kematian, dan sangat puas. Dia percaya bahwa dengan jimat pergantian kematian, Siaping tidak akan dibunuh oleh para Sage dengan mudah. Ini adalah satu-satunya muridnya, dan dia tidak bisa membiarkan dia dibunuh begitu saja. Kemudian, dia duduk bersila di atas sajadah, sepertinya berencana untuk bermeditasi dan berkultivasi. Faktanya, alasan utama dia memanggil Siaping kali ini adalah untuk memberikan Siaping jimat pergantian kematian. Iya tuan. Melihat Dark North Sage seperti ini, Siaping mengangguk. Tidak baik mengganggu budidaya gurunya sekarang, jadi dia meninggalkan Dark North Peak sendirian. Namun, begitu dia meninggalkan Dark North Peak, seorang tetua berjubah putih tiba-tiba menghampirinya. Dia adalah Sage puncak alam sempiternal. Saudara muda sia, lelaki tua ini adalah pengurus istana semua orang suci, petapa wilau putih. Saya sudah lama menunggu di dekat puncak kegelapan utara. Orang tua berjubah putih itu memperkenalkan dirinya. Oh, aku bertanya-tanya mengapa White Willow Saint mencariku. Kamu sebenarnya menunggu ku di Bayming Peak. Siaping mengangkat alisnya dan menatap pria tua berkulit putih itu dengan rasa ingin tahu. Dia tidak khawatir lelaki tua itu akan menimbulkan masalah baginya. Bagaimanapun, lelaki tua itu adalah orang suci dari klan manusia, dan ini adalah tanah suci Taichu. Ada masalahnya. Aku di sini untuk memberitahu saudara muda sia bahwa kamu telah menjadi orang suci abadi dan secara otomatis dipromosikan ke istana semua orang suci. Sebagai anggota istana semua orang suci, otoritas dan perlakuanmu di tanah suci dari Taichu akan ditingkatkan. Sage Willow putih tersenyum. Jantung siaping berdetak kencang. All Science Hall adalah organisasi terkuat umat manusia. Itu juga merupakan kekuatan dahsyat yang telah dikumpulkan oleh banyak orang suci. Hanya orang suci yang dapat bergabung. Faktanya, hal pertama yang dilakukan para murid dalam tanah suci Taichu dan istana kegelapan setelah mencapai alam sempiternal adalah bergabung dengan istana semua orang suci. Dengan cara ini, mereka akan menerima keuntungan besar di istana semua orang suci dan menjadi salah satu pemimpin tingkat tinggi klan manusia. Apa keuntungan menjadi anggota All Science Palace? Siaping bertanya. Pertama-tama, Anda akan mendapatkan tempat tinggal permanen di tanah suci Taichu. Anda juga dapat membawa anggota keluarga dekat Anda untuk tinggal di tanah suci Taichu dan memiliki kuota tertentu untuk merekomendasikan orang-orang jenius. Bergabunglah dengan tanah suci Taichu. Sage wilau putih segera tersenyum. Pada saat yang sama, sebagai anggota istana semua orang suci, kamu juga memenuhi syarat untuk memiliki gunung sendiri di tanah suci Taichu. Ini semua adalah gunung tanpa pemilik. Kamu dapat memilih gunung manapun yang kamu suka. Dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba sebuah proyeksi virtual muncul di depan Siaping. Puluhan juta gunung yang mengjulang tinggi muncul. Mereka padat dan dikelilingi oleh awan dan kabut, menutupi setiap sudut tanah suci Taichu seperti gunung abadi. Ada banyak sekali gunung. Siaping mengedipkan matanya. Tentu saja. Bagaimanapun, tanah suci Taichu terlalu besar, dan jumlah orang suci terlalu sedikit. Akibatnya, gunung-gunung ini tidak dapat ditempati sepenuhnya. Sage wilau putih tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan memilih gunung ini dan menamainya Yellow Flampic. Siaping dengan santai memilih puncak gunung sebagai tempat tinggalnya, dan puncak gunung ini tepat berjarak 100 ribu kilometer dari puncak Dark North. Bagaimanapun, tidak ada bedanya gunung mana yang ada di tanah suci Taichu. Oleh karena itu, lebih baik memilih gunung yang dekat dengan tuannya. Dengan cara ini, mereka dapat menjaga satu sama lain dan akan lebih mudah baginya untuk menemukan tuannya jika terjadi sesuatu. Oke, kalau begitu gunung ini akan menjadi milikmu mulai sekarang, saudara muda sia. Aku sudah mendaftarkannya. Tidak ada yang bisa memasuki puncak api kuning sesuka hati. Kalau tidak, mereka akan dikurung di menara penakluk iblis selamanya. Melihat gunung yang dipilih Siaping, White Willow Sage menganggup dan tidak terlalu peduli. Dia segera mendaftarkan gunung yang dipilih Siaping. Kemudian dia mengatakan bahwa gunung-gunung ini adalah tempat pribadi, dan tempat pribadi adalah suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Jika seseorang dengan jahat membobol rumah-rumah pribadi, mereka akan melanggar aturan tanah suci Taichu dan akan dikurung di menara penakluk iblis, tidak bisa keluar selama sisa hidup mereka. Dia mengatakan kepada Siaping untuk tidak begitu saja masuk ke kediaman Sage lainnya. Ini merupakan pelanggaran, dan konsekuensinya akan sangat parah. Siaping hanya akan menyalahkan dirinya sendiri jika dia dipukuli sampai mati. Pada titik ini, White Willow Sage tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera berkata, Oh ya, saya hampir lupa. Saudara mudasya, Anda akan diberi hadiah karena menjadi anggota istana semua orang bijak. Anda akan mendapatkan 1 juta poin awal. Selain itu, Saudara mudasya memenangkan tempat pertama di turnamen besar, jadi Anda juga akan mendapat 1 juta poin. Poin ini akan segera ditransfer ke akun Anda. Dia menyebutkan serangkaian hadiah. Tidak buruk. Siaping mengusap dagunya, merasa sangat puas. Di turnamen besar ini, dia sudah mendapatkan 2 juta poin. Selain poin yang dia menangkan pada taruhan sebelumnya, dia mungkin memiliki lebih dari 10 juta poin. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar, bahkan cukup untuk membuat para Sage kuno iri. Dia bertanya-tanya berapa banyak harta yang bisa dia tukarkan dengan begitu banyak poin. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggu kakak mudasya. Setelah mengatakan itu, White Willow Sage pergi. Dia tidak pernah ceroboh dan sangat efisien. Kediaman Tanah Suci Taichu. Sepertinya saya bisa menetap di Tanah Suci Taichu. Sosok Siaping melintas dan segera pergi ke kediaman barunya. 2.265 Pada saat ini, berita tentang Siaping menjadi Sage Abadi dan memperoleh tempat pertama di Turnamen Besar Tanah Suci menyebar dengan sangat cepat. Banyak ras asing yang mengetahui hal ini. Berita tentang Siaping menjadi Sage Abadi setelah berkultivasi hanya beberapa dekade mengejutkan banyak Sage. Nyatanya, kabar seperti itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Mustahil, seorang manusia mencapai Sage Abadi setelah berkultivasi hanya beberapa dekade. Lelucon yang luar biasa, sejak kapan begitu mudah untuk menerobos ke alam abadi. Bahkan jika manusia dilahirkan dengan kecepatan kultivasi yang lebih cepat, itu masih mustahil. Beberapa ras asing mengira itu adalah berita palsu setelah mendengar berita tersebut. Alam abadi adalah alam yang diimpikan oleh banyak makhluk hidup untuk dicapai. Itu adalah dunia yang luar biasa. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya terjebak di kemacetan alam abadi, tidak mampu menerobos. Namun, sebenarnya ada manusia yang sangat mengerikan. Siapa yang berani mempercayai hal konyol seperti itu? Hal ini benar. Tidak ada keraguan. Kami membayar mahal untuk mendapatkan informasi ini dari umat manusia. Kata Sage Ras asing dengan suara yang dalam. Ekspresinya sangat jelek. Itu benar. Awalnya aku juga tidak percaya. Namun, setelah memastikannya berulang kali, itu benar. Siapa yang mengira akan ada manusia mengerikan seperti itu? Sungguh sulit dipercaya. Umat manusia semakin menakutkan. Di zaman kuno, ras manusia masih merupakan ras yang lemah. Meskipun ada beberapa ras yang lebih kuat, mereka masih lebih lemah dari kita. Namun, setelah sekian lama, umat manusia telah melampaui kita. Sekarang, kita menjadi ras nomor satu di alam semesta. Banyak ras asing yang menghela nafas. Mereka takut pada umat manusia. Seiring berjalannya waktu, kekuatan umat manusia terus meningkat. Sekarang, mereka hampir seperti ras penguasa. Apakah kamu bercanda? Sejak kapan umat manusia menjadi nomor satu? Jangan meninggikan moral orang lain dan meremehkan diri sendiri. Sage ras asing berteriak dengan marah. Dia merasa kata-kata seperti itu terlalu lancang. Benar, itu hanya penampakan manusia jenius. Apa masalahnya? Kamu membuatnya terdengar seolah-olah tidak ada orang jenius dalam ras kita. Lelucon yang luar biasa. Namun, kamu harus mengakui bahwa umat manusia itu menakutkan. Orang jenius seperti itu bukanlah satu-satunya. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya. Manusia jenius sebelumnya adalah Dark North Sage. Lihat dia sekarang, dia telah mencapai yang tak terkalahkan Rilem. Tidak ada yang bisa menekannya lagi. Itu benar, Dark North Sage memang manusia yang menakutkan. Aku telah mengejarnya beberapa kali, tapi bukan saja aku gagal membunuhnya, aku bahkan membuatnya semakin kuat. Sekarang, aku sama sekali bukan tandingannya. Titik, jika kita bertemu lagi, aku harus lari. Beberapa Sage mengingat kejeniusan mengerikan di era sebelumnya, Sage Utara kegelapan. Mereka telah menderita banyak kerugian di tangan Dark North Sage, dan banyak dari rekan mereka bahkan mati di tangannya. Saya mendengar bahwa monster manusia adalah murid dari Dark North Sage. Namanya adalah Siaping. Seorang suci dari ras asing tiba-tiba mengungkapkan identitas dan latar belakang Siaping. Apa, orang suci Dark North itu sebenarnya mempunyai seorang murid, dan murid itu sangat menakutkan. Sudah berapa lama? Sebelumnya, orang ini tidak cukup untuk membawa malapetaka ke berbagai ras kita. Tak disangka dia benar-benar mengajar murid seperti itu. Apakah kamu bercanda? Apakah bakat ini diturunkan dari generasi ke generasi? Mendengar berita ini, para sage dari ras asing mengatupkan gigi mereka dan wajah mereka menjadi gelap. Meskipun mereka tidak mau mengakui bahwa umat manusia adalah penguasa, mereka harus mengakui bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh umat manusia semakin kuat. Sebenarnya, jika bukan karena ancaman iblis jurang maut, mereka akan bergabung untuk menekan perkembangan umat manusia. Bagaimana mereka bisa menunggu sampai sekarang? Namun, meski dengan kehadiran iblis neraka, konflik antara ras asing dan ras manusia masih terus berlangsung. Kedua belah pihak mengalami pertikaian darah, dan ketika mereka bertemu, mereka pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Terutama ketika menyangkut pembunuhan terhadap ras manusia jenius, mereka tidak pernah berhenti. Setiap tahun, banyak ras manusia jenius yang mati di tangan ras asing. Sekarang setelah seorang jenius mengerikan yang menakutkan muncul di ras manusia, hal itu membuat mereka merasa seolah-olah ada pisau di punggung mereka, dan mereka merasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita tidak bisa membiarkan umat manusia memiliki sage utara kegelapan lainnya, sage yang tak terkalahkan. Jika tidak, umat manusia akan benar-benar menjadi ras nomor satu di alam semesta di masa depan, dan kita hanya bisa mengagumi mereka. Beberapa orang bijak ras asing dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka mengepalkan tangan mereka. Umat manusia memiliki banyak sage yang tak terkalahkan, dan mereka adalah puncak alam semesta. Dengan satu lagi, itu berarti kekuatan ras akan meningkat sedikit, dan kecakapan bertarung mereka juga akan sedikit menurun. Dan sumber daya ras mereka akan sangat berkurang. Hal ini terkait dengan masa depan semua ras besar. Jika umat manusia memiliki sage lain yang tak terkalahkan, mereka mungkin tidak bisa makan atau tidur dengan tenang, dan mereka tidak akan pernah punya kesempatan untuk bangkit kembali. Benar, seorang jenius tak tertandingi seperti Dark North Saga tidak boleh muncul lagi. Umat manusia sudah menakutkan. Jika sage tak terkalahkan lainnya muncul, kita tidak akan bisa bertahan. Kita harus membunuh manusia siaping itu dan memberantas ancaman besar ini. Banyak ras sage asing mencapai konsensus untuk membunuh umat manusia siaping dan memberantas ancaman masa depan ini. Masalahnya adalah bagaimana cara menyingkirkannya. Sekarang dia bersembunyi di tanah suci Teichu, terlalu sulit untuk memasuki sarang umat manusia untuk membunuhnya. Hampir tidak mungkin. Beberapa orang bijak ras asing berkata dengan suara rendah. Tidak masalah, kita tidak bisa membunuhnya di tanah suci Teichu, tapi kita bisa melakukannya di dunia luar. Mari kita tunggu dan lihat. Bagaimanapun, anak ini adalah seorang jenius yang tiada taranya, seorang sage abadi. Jika dia ingin melangkah lebih jauh, dia harus pergi ke area mistik untuk mencari peluang. Itu akan menjadi kesempatan kita. Memang benar, begitu anak ini muncul di area mistik, akan lebih mudah untuk membunuhnya. Mungkin kita tidak perlu membayar mahal. Tetapi anak ini juga seorang jenius yang disukai oleh umat manusia. Saya khawatir dia memiliki harta penyelamat nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Bukan apa-apa. Tidak peduli berapa banyak harta penyelamat nyawa yang dia miliki. Jika kita berusaha sekuat tenaga dan memasang jebakan, anak ini tidak akan bisa melarikan diri. Siapkan jaring yang tidak bisa dihindari. Begitu siaping muncul di area mistik, segera laporkan keberadaannya. Lalu, kita akan bergabung dan membunuh anak ini. Kita tidak boleh memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Banyak dari ras sage asing yang penuh dengan niat membunuh. Keinginan mereka untuk membunuh siaping mendidih. Jika ada kesempatan, mereka tidak akan pernah membiarkan siaping hidup. Ini adalah pertarungan hidup dan mati antar ras, perjuangan untuk bertahan hidup. Tidak ada ruang untuk belas kasihan. Untuk sesaat, jaringan intelijen dari ras yang tak terhitung jumlahnya di seluruh area mistik mulai bergerak dan mulai memantau dengan cermat. Jika jejak siaping muncul di area mistik, itu akan segera diketahui oleh jaringan intelijen semua ras. Dapat dikatakan bahwa saat ini, nama siaping telah dimasukkan dalam daftar pembunuhan para sage dari ras-ras utama. 2266 Bukan hanya ras asing yang tahu tentang kenaikan siaping ke level immortal sage. Di kalangan umat manusia, khususnya Kosmos Timur tempat asal siaping, berita ini mengejutkan sekte kelas suci Kosmos Timur. Kelahiran orang suci abadi sudah cukup untuk mengubah struktur kekuatan Kosmos Timur. Kamu pasti bercanda. Bukankah siaping bergabung dengan Kiankun belum lama ini? Berdasarkan kesan saya terhadapnya, dia hanyalah seorang anak muda. Tidak disangka dia benar-benar akan maju ke alam sempiternal. Apakah semua anak muda begitu tangguh saat ini? Banyak tetua yang tercengang ketika mendengar berita ini. Mereka telah berkultivasi selama lebih dari 10 ribu tahun, dan beberapa bahkan telah berkultivasi selama hampir 50 ribu tahun. Rentang hidup mereka hampir habis. Namun, mereka masih terjebak di alam kesengsaraan petir dan tidak dapat menerobos. Namun, seorang pemuda yang baru berusia 20-an sebenarnya berhasil maju ke alam sempiternal. Ini benar-benar merupakan pukulan besar bagi mereka. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain sungguh menyebalkan. Sebelumnya, dikatakan bahwa siaping adalah seorang jenius yang tiada tarannya dan memiliki peluang untuk menjadi seorang sage. Namun, ini hanya sebuah peluang. Ada terlalu banyak jenius di alam semesta timur yang memiliki peluang. Memang benar demikian. Siapa yang menyangka anak itu akan maju ke alam sempiternal dalam sekejap mata? Itu di luar imajinasi kita. Fraksi Kian Kun benar-benar telah mendapatkan harta karun kali ini. Kamu baru berada di Tanah Suci Teichu selama setahun, dan kamu telah mencapai alam abadi. Apakah Tanah Suci Teichu benar-benar sekuat itu? Mungkinkah ada harta karun yang bisa membantunya melangkah ke alam suci? Jangan konyol. Ada banyak orang jenius yang memasuki Tanah Suci Teichu atau Istana Kegelapan setiap saat, tapi hanya sedikit dari mereka yang bisa mencapai alam abadi. Hanya bisa dikatakan bahwa siaping tidak biasa dan tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia adalah seorang jenius yang langka. Bagaimana fraksi Kian Kun bisa mendapatkan harta karun sebesar itu? Aku tidak bisa menerima ini. Sekte langit dan bumi sangat beruntung. Mereka mungkin menghabiskan seluruh keberuntungan dalam hidup mereka. Beberapa tetua dari sekte besar mengertakkan gigi karena marah, merasakan kecemburuan yang tak ada habisnya terhadap keberuntungan sekte semesta. Mengapa sekte semesta menerima murid monster seperti itu? Mengapa hal baik seperti itu tidak terjadi pada mereka? Ada sesuatu yang menurutku sangat serius. Awalnya, sekte Kian Kun memiliki tiga sage. Sekarang, ada satu lagi. Bukankah ini buruk? Bukankah sekte Kian Kun bisa naik ke surga? Satu sekte dengan empat orang bijak? Ini tidak sesederhana hanya memiliki empat sage. Mengingat bagaimana siaping telah mencapai ranah sempiternal di usia yang begitu muda, ada kemungkinan besar dia akan bisa mencapai ranah tak terkalahkan juga. Sepertinya kosmos timur akan didominasi oleh sekte Kian Kun di masa depan. Tak seorang pun akan mampu menggoyahkannya sedikitpun. Tokoh-tokoh besar dari sekte lima elemen, sekte awan melonjak, sekte surgawi terbang, dan sekte kelas suci lainnya di alam semesta timur sedang mendiskusikan hal ini. Mereka sangat terkejut dengan berita mendadak ini. Mereka sangat tidak berdaya, mengetahui bahwa kebangkitan sekte langit dan bumi tidak dapat dihentikan, tidak ada yang mampu menekannya. Di masa lalu, kekuatan-kekuatan ini pernah mengalami banyak konflik dengan fraksi Kian Kun, dan bahkan terdapat konflik kepentingan yang sangat besar di antara mereka. Namun, setelah mengetahui hal ini, mereka semua mundur dan tidak berani melawan fraksi Kian Kun. Di dalam sekte Kian Kun, banyak tetua, tetua tertinggi, pemimpin sekte, dan banyak murid elit juga mengetahui tentang masalah ini. Mereka semua begitu bersemangat hingga hampir pingsan. Mereka merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Haha, aku sudah lama mengatakan bahwa masa depan saudara muda Sia tidak terbatas. Tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitannya. Masa depannya memang tidak terbatas, tapi siapa sangka dia akan menjadi seorang sage hanya dalam beberapa dekade. Siapa yang mengira seperti itu? Sungguh tidak terduga, orang biasa tidak akan memikirkan hal seperti itu. Saudara muda Sia mungkin adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam satu miliar tahun. Bahkan dalam seluruh sejarah umat manusia, dia adalah seorang jenius yang sangat brilian. Tidak heran Dark North sage secara pribadi akan keluar dan membuat pengecualian untuk menerima Junior Brotersia sebagai muridnya. Sepertinya dia benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Banyak tetua dari Sekte Kiankun menghela nafas. Sebelumnya, mereka mengira Siaping akan menjadi sage abadi cepat atau lambat, tetapi mereka tidak menyangka kejutan akan datang begitu cepat. Itu sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Sekarang Sekte Kiankun kita memiliki empat orang bijak, bukankah itu berarti kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan di alam semesta timur seperti kepiting. Siapa yang berani untuk tidak menghormati Sekte Kiankun kita sedikitpun? Seorang tetua dari Sekte Kiankun sangat bersemangat. Dia mengelus janggut putihnya. Sebelumnya, para bajingan dari Sekte Lima Elemen dan Sekte Surgawi terbang berbicara kasar kepadaku. Sekarang, setelah berita tentang Saudara Mudasia menjadi seorang sage menyebar, mereka semua berlari untuk meminta maaf. Kecepatan mereka mengubah sikap mereka tidak terbatas. Seorang penatua tertinggi sangat bangga pada dirinya sendiri. Jelas, dia menikmati sanjungan dari para tetua Sekte lain. Sanjungan seperti itu membuatnya merasa sangat nyaman. Dia tidak merasa senyaman ini selama puluhan ribu tahun. Bukankah begitu? Sebelumnya, para bajingan dari Sekte Lima Elemen itu ingin bertarung bersama kami demi mendapatkan planet sumber daya. Sekarang setelah berita tentang Saudara Mudasia menjadi sage abadi menyebar, mereka segera menyerah di planet ini dan bahkan datang untuk meminta maaf. Sebelumnya, ada aliansi bajak laut yang sangat sombong. Mereka sering menjarah beberapa wilayah bintang yang dikuasai Sekte Kiankun kita. Sekarang, mereka sangat ketakutan sehingga melarikan diri dalam semalam. Mereka telah mencari jejak selama beberapa waktu. Beberapa kekuatan di alam semesta barat yang berbatasan dengan Sekte Kiankun kita juga telah melakukan gerakan kecil. Sekarang, mereka semua telah berhenti. Mereka bahkan telah mundur dari kam militer mereka yang berjarak 30 ribu tahun cahaya. Banyak kekuatan dari alam semesta selatan, alam semesta utara, dan alam semesta barat juga datang untuk menyatakan niat baik kepada Sekte Kiankun kita. Mereka telah mengirimkan banyak hadiah. Mereka hanya mencoba mengisi bintang Kiankun kita sampai penuh. Hadiah yang kami terima dalam sehari sebanding dengan pendapatan Sekte tersebut dalam 100 ribu tahun terakhir. Ini terlalu dilebih-lebihkan. Ini adalah ancaman dari seorang sage. Terlebih lagi, Saudara Mudasia bukanlah seorang sage biasa. Banyak tetua Sekte Kiankun yang sangat bangga dan merasa sangat nyaman. Mereka merasa bahwa urusan Sekte Kiankun sangat lancar. Tidak ada yang berani menghalangi mereka. Batuk, batuk, tidak menonjolkan diri, tidak menonjolkan diri. Pemimpin Sekte Kiankun terbatuk dan berkata, Meskipun Saudara Mudasia telah menjadi seorang sage abadi dan Sekte Kiankun kita memiliki empat sage, alam semesta ini terlalu besar dan terdapat banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Sebaiknya jangan terlalu sombong. Kita harus mengingat pelajaran mendalam dari sebelumnya. Bersikaplah rendah hati, rendah hati, dan bahkan lebih rendah hati lagi. Dia mengungkapkan bahwa meskipun Sekte Kiankun kuat sekarang, mereka tidak boleh sombong. Mereka harus memenangkan hati orang-orang dengan kebajikan dan memperlakukan mereka dengan rendah hati. Jangan khawatir, pemimpin Sekte. Kami sangat paham dengan masalah seperti itu. Kami sering memenangkan hati orang dengan kebajikan. Pemimpin Sekte, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku merasa bahwa Sekte Kiankun yang hanya menempati enam bintang adalah terlalu kecil. Saat ini, kita perlu menempati setidaknya sepuluh bintang agar sesuai dengan status Sekte Kiankun kita. Pemimpin Sekte, pikirkan baik-baik. Raksasa dengan tinggi lebih dari sepuluh meter tinggal di ruangan yang hanya berukuran seratus meter persegi. Tidakkah kamu merasa cemberut? Bukannya kami ingin memperluas. Hanya saja tempat sekecil itu tidak bisa menampung kita. Benar, beginilah yang harus dilakukan. Jika kamu tidak maju, kamu akan tertinggal. Kita harus memanfaatkan momentum ini untuk memperluas dan memperkuat Sekte Kiankun dengan cepat. Mata banyak tetua Sekte Kiankun bersinar terang. Untuk sementara waktu, peta semua kekuatan besar di alam semesta timur mulai mengalami perubahan yang mengejutkan. 2267 Sementara itu, Namong Wu, Kyuk Su, Su Ji, Su Mei, Jiang Yaru, Curong, Yukiki, dan yang lainnya semuanya telah kembali ke fraksi Kiankun. Mereka juga menerima kabar bahwa Xiaoping telah maju ke alam sempiternal. Namun, karena hubungan Kyuk Sui dan Su Mei, mereka sudah mengetahui masalah ini. Bahkan setelah mengetahui beritanya, mereka tidak terlalu terkejut. Sekarang, nama orang jahat ini mungkin akan mengguncang alam semesta. Dia baru berkultivasi selama 20 hingga 30 tahun dan dia telah mencapai tingkat ini. Ini memang jarang terjadi. Aku tidak bisa membandingkan diriku dengan monster ini. Kalau tidak, aku akan marah sampai mati. Betul, kami juga punya langkah kultivasi sendiri. Tinggal pelan-pelan saja, tidak akan ada masalah. Namong Wu dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan monster tak tertandingi seperti Xiaoping, mereka sendiri tetap jenius. Setelah beberapa pertemuan yang tidak disengaja, ditambah dengan sejumlah besar obat spiritual yang diberikan Xiaoping kepada mereka, mereka semua telah maju ke alam inti emas. Bagi orang biasa, kecepatan kultivasi seperti ini sudah cukup menakutkan. Oleh karena itu, mereka tidak putus asa dan terus berkultivasi selangkah demi selangkah. Namun, karena hubungan khusus mereka dengan Xiaoping, status mereka di Sekte Kiankun meningkat pesat. Di kosmos barat, di alam mistik kosmos tertentu, itu adalah tempat uji coba yang didirikan oleh Demon Divine Hall. Tu Linglong dan Blue Luan juga ada di tempat ini. Mereka juga mengetahui berita tentang Xiaoping yang naik ke alam abadi. Sialan, kemajuan bajingan ini sangat cepat. Sudah berapa lama, dia telah mencapai level yang sama dengan binatang suci. Bahkan jika kita menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh kuil binatang suci, tujuan utama kita adalah menjadi seorang binatang suci. Tu Linglong marah, dia tidak bisa menerima bahwa kecepatan kemajuan Xiaoping begitu cepat. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Manusia ini memang jenius yang langka. Kata King Luan. Kak King Luan, kenapa aku merasa kamu terus membelanya akhir-akhir ini? Apa terjadi sesuatu antara kamu dan bajingan ini? Tu Linglong memandang King Luan dengan curiga. Wajah cantik King Luan memerah. Dia sepertinya mengingat apa yang dialami dengan Xiaoping terakhir kali. Itu adalah pertama kalinya dia, bagaimana dia bisa melupakan hal seperti itu. Namun, dia dengan cepat menutupi kesalahan tersebut. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Lupakan saja, jangan pedulikan hal-hal ini. Bagaimanapun, kita harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kuil iblis saint secepat mungkin dan mendapatkan warisan iblis saint. Kita tidak bisa membiarkan orang jahat ini yang memimpin. Tu Linglong melihatnya dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dia mengepalkan tangannya dan penuh semangat juang. Bahkan sekarang, dia tidak menyerah untuk mengalahkan Xiaoping, manusia brengsek itu. Alam Semesta Timur, Benua Jiwa Darah Pada saat ini, Liu Rulan diam-diam telah kembali ke benua tempat Biksu Jiwa Darah berada. Dia juga menerima berita tentang Xiaoping yang naik ke kematian dari jaringan virtual universe. Seperti yang diharapkan dari Xiaoping, dia sungguh luar biasa. Sepertinya aku harus lulus ujian blood soul saint secepat mungkin dan menggali rahasia terakhir benua ini. Kilatan dingin melintas di mata Liu Rulan. Kekuatannya saat ini berbeda dari masa lalu. Dia telah maju ke alam retribusi guntur. Maju dengan pesat, tidak cukup untuk menggambarkan kecepatan kemajuannya. Kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh Benua Jiwa Darah yang bisa menandinginya. Namun, Benua Jiwa Darah masih memiliki sejumlah besar harta rahasia yang ditinggalkan oleh orang suci jiwa darah. Dia harus mengambil resiko untuk kembali ke benua ini lagi. Hal ini terkait dengan pertumbuhannya sendiri. Begitu dia mendapatkan warisan terakhir dari blood soul saint, akan sangat mudah baginya untuk maju ke alam sage. Orang yang paling diuntungkan dari berita kemajuan Xiaoping ke kematian tidak lain adalah Feng Hetang, yang masih berada di fraksi langit dan bumi. Sebagai antek nomor satu Xiaoping, dia melakukannya dengan sangat baik di fraksi langit dan bumi. Xiaoping awalnya adalah murid seorang sage, jadi statusnya agak tinggi. Sudah cukup bagi banyak orang untuk menjilat Feng Hetang, yang memiliki hubungan baik dengan Xiaoping. Sekarang Xiaoping telah maju ke alam sage, hal itu menyebabkan kegemparan di seluruh fraksi langit dan bumi. Banyak murid fraksi langit dan bumi, dan bahkan banyak kekuatan di alam semesta timur, pernah mendengar nama Feng Hetang. Dapat dikatakan bahwa Feng Hetang baik-baik saja sekarang. Jaringannya mencakup seluruh alam semesta timur. Semua orang ingin berteman dengannya dan pada saat yang sama, dekat dengan Xiaoping. Dia juga sangat pandai bersosialisasi. Dia licin dan menangani semua hubungan dengan baik. Bahkan ada banyak manusia dari planet Yan Huang yang memiliki garis keturunan binatang buas tersebut dan telah menjadi tanggungan binatang buas tersebut. Sekarang jumlahnya mencapai puluhan juta. Melalui koneksi Feng Hetang, mereka dapat memasuki sekte-sekte Seingret utama di alam semesta timur. Tentu saja, jika mereka semua masuk ke dalam fraksi langit dan bumi, tentu saja tidak akan menjadi masalah. Dengan reputasi Xiaoping, tidak ada sesepupun yang berani menolak. Namun, tidak semua telur bisa ditaruh dalam satu keranjang. Jika seseorang ingin memperluas kekuatan manusia dari planet Yan Huang, mereka harus berbaur dengan organisasi besar di alam semesta dan menjadi salah satunya. Jika manusia dari planet Yan Huang ini tumbuh dewasa sepenuhnya, mereka akan mampu menduduki posisi yang sangat penting dalam organisasi besar di alam semesta. Dengan cara ini, jaringan intelijen dan jaringan hubungan yang sangat besar akan terbentuk. Terlebih lagi, manusia dari planet Yan Huang yang merupakan tanggungan dari binatang buas ini sangat berbakat. Selama mereka melahap material dalam jumlah besar, mereka dapat terus meningkatkan basis budidayanya. Mereka tidak akan menemui hambatan apapun sebelum maju ke alam sage. Orang-orang jenius seperti itu adalah para elit yang layak dibina oleh kekuatan-kekuatan besar. Oleh karena itu, mereka dengan cepat menduduki status tertentu di organisasi-organisasi besar. Feng Hetang juga menamai organisasi ini Ping Tiansek. Itu adalah perpanjangan dari organisasi sebelumnya di benua Cloud. Sebagai antek nomor satu Xia Ping, dia secara alami tahu bahwa selama dia bisa memegang paha Xia Ping, dia akan bisa bangkit dengan cepat. Jika dia memiliki kesempatan, dia mungkin bisa maju ke alam sage. Sejujurnya, setelah datang ke alam semesta, ia juga mulai memiliki ambisi keabadian. Ekspansi alam semesta timur telah selesai. Selanjutnya, sekte Ping Tian akan terus berkembang ke alam semesta utara, alam semesta selatan, alam semesta barat, dan bahkan alam semesta tengah. Feng Hetang sangat ambisius. Jika banyak elit di planet Tian Huang dapat dilepaskan ke setiap sudut wilayah manusia, maka penduduk planet Tian Huang pasti akan menempati posisi yang sangat penting dalam ras manusia. Ini juga merupakan rencana penting yang dirumuskan oleh Xia Ping. Meskipun rencana ini masih dalam bentuk embryo, seiring berjalannya waktu, kekuatan yang dikembangkan dan ditampilkan oleh sekte Ping Tian sudah cukup untuk membuat kekuatan apapun gemetar ketakutan. Bagaimanapun, elit dari masing-masing kekuatan masih terbatas, dan orang-orang jenius hanyalah minoritas. Namun, tanggungan dari binatang buas ini berbeda. Selain tidak mampu melampaui monster bangkai luna, mereka hampir tidak memiliki hambatan. Mereka hanya perlu mengonsumsi sumber daya dalam jumlah besar untuk menerobos. Mereka pasti bisa dianggap sebagai elit dari para elit. Oleh karena itu, kekuatan manusia dari Yan Huang Star juga berkembang pesat, secara diam-diam, yang perlahan-lahan akan membawa dampak besar pada kekuatan seluruh alam semesta. 2268 Tanah Suci Teichu, Puncak Yan Huang Xia Ping telah membangun puncak gunung ini menjadi kediaman guanya sendiri. Seluruh puncak gunung ditutupi dengan formasi arai pembatas yang kejam. Bahkan sedikit gerakan pun akan mempengaruhi seluruh gunung, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mendekatinya. Sekarang dia satu-satunya di seluruh puncak. Tidak ada pelayan lain, hanya beberapa robot pembersih cerdas yang bertanggung jawab membersihkan puncak Yan Huang. Itu damai dan tenang. Bip gelombang-gelombang. Pada saat ini, suara sistem berbunyi, Selamat kepada tuan rumah. Kali ini, Anda telah membuat marah sejumlah besar murid dari Tanah Suci Teichu dan Istana Kegelapan, menyebabkan banyak kebencian. Kali ini, Anda telah menerima total 30 kristal kebencian. 30 kristal kebencian. Mendengar ini, Xia Ping sangat gembira. Kali ini, dia memasang jebakan ini tidak hanya untuk mendapatkan poin dalam jumlah besar, tetapi juga untuk mendapatkan kristal kebencian dalam jumlah besar. Sekarang sepertinya dia memang mendapatkan kristal kebencian kali ini. Meski nampaknya 30 kristal kebencian tidak sebaik sebelumnya, dengan 970 kristal kebencian yang diperolehnya sebelumnya, kini ia memiliki 1000 kristal kebencian. Ini telah mencapai ambang paket hadiah besar dari sistem. Benar saja, begitu dia mendapatkan 30 kristal kebencian, suara sistem terdengar lagi, selamat kepada tuan rumah, jumlah kristal kebencian telah mencapai 1000. Anda bisa mendapatkan paket hadiah besar dari sistem. Boom gelombang-gelombang. Detik berikutnya, kekosongan itu retak, dan tiba-tiba sebuah buku hitam putih jatuh ke tangan Xia Ping. Ini. Xia Ping tanpa sadar mengambil buku itu, dan segera aliran besar informasi mengalir ke kedalaman lautan kesadarannya. Dia juga langsung mengerti nama buku ini, Kitab Karma. Dan buku ini juga memiliki nama lain, Kitab Kehidupan dan Kematian. Tidak mungkin, ini Kitab Karma, Kitab Kehidupan dan Kematian. Xia Ping terkejut. Tentu saja, dia tahu betapa menakutkannya Kitab Kehidupan dan Kematian. Itu adalah artefak legendaris yang mengendalikan hidup dan mati semua makhluk hidup di dunia. Selama makhluk hidup tercatat dalam buku Kehidupan dan Kematian, ia akan mengontrol hidup dan mati makhluk hidup tersebut, umurnya, dan segala sesuatu yang dialaminya. Perasaan ilahinya segera menembus ke dalam buku itu, menyempurnakannya sepenuhnya, dan mengukirnya dengan jejak jiwanya sendiri. Gemerincing gelombang-gelombang. Tiba-tiba, buku itu segera dikendalikan dan disempurnakan olehnya, dan lebih banyak informasi mengalir di kedalaman lautan kesadarannya. Artefak, Kitab Karma Keadaan Belum Dibuka. Kemampuan 1, Mahatau-Mahatau. Selama jiwa makhluk hidup dilahap oleh Kitab Karma, ia akan dapat mengetahui semua informasi dan ingatan makhluk hidup tersebut. Tidak ada cara untuk menyembunyikan apapun. Kemampuan 2, Pelacakan Karma. Selama masih ada hubungan karma dengan Tuan Rumah, sekalipun Tuan Rumah lolos ke ujung alam semesta, hubungan karma tidak akan terputus sampai karma terputus, musuh mati, dan jiwa bubar. Kemampuan 3, Penghalang Karma. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan musuh, ia dapat dilindungi dan bahkan dipantulkan kembali. Dari sebab ke akibat, dan dari akibat ke sebab, kemampuan ini hanya bisa digunakan setiap 2 jam sekali. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, Siaping memahami sebagian dari kemampuan Karma Tome. Dia tahu bahwa buku tebal ini berisi hukum karma, kekuatan hukum yang tak terbayangkan. Setiap sebab mempunyai akibat, dan setiap akibat mempunyai sebab. Bahkan orang suci yang telah melompat keluar dari sungai takdir pun tidak dapat lepas dari hukum sebab dan akibat. Samar-samar, dia menyadari bahwa garis karma yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di kedalaman kehampaan, meluas ke segala arah. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang tebal, dan ada yang tipis. Mereka meluas ke setiap sudut alam semesta. Garis karma inkorporeal ini terhubung dengan gurunya, Dark North Saint, Namong Wu, Kyuk Su, Su Ji, Su Mei, Jiang Yaru, Churong, Yukiki, Tu Linglong, King Luan, Li Urulan, dan lainnya. Di saat yang sama, juga terhubung dengan Luna, Tan Menglu, Little Dumbo, Chong Xiao Qian, orang tuanya, kerabat, bawahannya, dan lain-lain. Bahkan banyak orang yang dia temui secara kebetulan, dan orang-orang yang menaruh dendam padanya. Namun, garis karma orang-orang ini sangat lemah, dan dapat putus kapan saja. Dan semua informasi ini dicatat ke dalam kitab karma, berubah menjadi informasi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan suara mendesing, kitab karma membalik ke satu halaman. Pena reinkarnasi, buku karma, tongkat berkabung, tombak neraka, garis keturunan gagak emas neraka. Siaping menyipitkan matanya, dia merasa bahwa sistem tersebut perlahan-lahan mengasuhnya untuk menjadi penguasa neraka yang sebenarnya. Ini semua adalah kekuatan dahsyat dan tak terduga yang berasal dari sumber neraka yang paling mendasar. Sistem, apakah ini harta karun dari neraka? Dia bertanya. Benar, ini semua adalah harta karun dari neraka, mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Sistem menjawab, ada sesuatu yang perlu saya informasikan kepada Tuan Rumah. Pena reinkarnasi dan kitab karma, dua senjata ilahi ini adalah salah satu komponen harta terkuat neraka, enam jalan reinkarnasi. Apa, enam jalan reinkarnasi juga merupakan harta karun? Mendengar ini, Siaping tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tentu saja itu adalah harta karun. Sistem menjawab, ketika alam semesta pertama kali lahir, enam jalan reinkarnasi belum muncul. Itu juga merupakan senjata suci terkuat yang ditempa oleh penguasa neraka menggunakan kekuatan tertingginya. Siaping dengan hati-hati bertanya dan menemukan beberapa informasi penting. Saat itu, dunia neraka sedang sangat kacau. Dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk hegemoni, gunung-gunung berdiri dalam jumlah besar, pengikut bangkit, iblis, asura, dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya saling membunuh, menyebabkan darah mengalir seperti sungai. Itu mirip dengan neraka saat ini. Pada saat ini, dewa dan iblis yang sangat kuat di neraka secara tidak sengaja memperoleh pena reinkarnasi, buku karma, dan senjata hukum ilahi lainnya. Ia menggunakan kekuatan tertinggi dan material langka untuk membentuk enam jalan reinkarnasi. Senjata ilahi ini sangat kuat. Itu berisi kekuatan hukum, kekuatan dao besar, dan tidak bisa dihancurkan. Selama roh sebenarnya dari para dewa dan iblis di bawah mereka dicatat dalam kitab karma, mereka akan dapat bereinkarnasi di enam jalan reinkarnasi selamanya. Tidak ada kekuatan yang dapat membunuh makhluk hidup yang dilindungi oleh enam jalan reinkarnasi. Begitu mereka mati dalam pertempuran, jiwa makhluk hidup ini akan kembali ke enam jalan reinkarnasi dan terlahir kembali. Hasilnya jelas sekali. Dengan enam jalan reinkarnasi, para dewa dan iblis di bawah penguasa neraka dapat terlahir kembali melalui enam jalan reinkarnasi tanpa kehilangan kekuatan. Bagaimanapun, para dewa di bawah panji penguasa neraka dapat terlahir kembali melalui enam jalan reinkarnasi tanpa kehilangan kekuatan apapun. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, pasukan ini menyapu seluruh neraka, dan dewa serta iblis di bawah penguasa neraka dapat terlahir kembali melalui enam jalan reinkarnasi tanpa kehilangan kekuatan. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, pasukan ini menyapu seluruh neraka, dan dewa serta iblis secara alami menjadi penguasa neraka, penguasa tertinggi sejati. Namanya bergema di seluruh alam semesta. Enam jalan reinkarnasi. Mendengar ini, Siaping juga kaget. Memang benar, seperti yang dikatakan sistem, jika dia memiliki senjata suci terkuat seperti enam jalan reinkarnasi, itu setara dengan memiliki pasukan undet di sisinya. Secara alami, dia tidak terkalahkan dan tak terkalahkan. Lagi pula, bahkan para orang suci tidak akan berani mengatakan bahwa mereka abadi, tetapi dengan perlindungan enam jalan reinkarnasi, mereka akan berani mengatakan bahwa mereka tidak dapat dibunuh. 2269 Tetapi jika itu benar, mengapa penguasa neraka pada akhirnya mati? Kuas reinkarnasi dan kitab karma tersebar di mana-mana. Siaping menyipitkan matanya, merasa bahwa masalah ini tidak biasa. Penguasa neraka yang memiliki enam jalan reinkarnasi praktis tak terkalahkan. Bahkan jika ras manusia, ras monster, dan ras puncak lainnya bersatu, mereka tidak akan bisa menandinginya. Namun kini, dia justru menghilang tanpa jejak. Ini sungguh sulit dipercaya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana penguasa neraka yang tak terkalahkan bisa jatuh. Sederhana saja. Itu karena musuh menghancurkan enam jalan reinkarnasi, menyebabkan para dewa dan iblis neraka kehilangan kemampuan keabadian mereka. Secara alami, mereka dikalahkan, dan pada akhirnya, bahkan penguasa neraka pun mati dalam pertempuran. Sistem menjawab, musuh apa? Mendengar kata-kata ini, jantung siaping berdetak kencang dan dia langsung bertanya. Dia sangat tertarik dengan masalah ini. Karena sebenarnya ada musuh yang mampu menghancurkan enam jalan reinkarnasi, mengalahkan penguasa neraka, dan menghancurkan seluruh dunia neraka. Ini hanyalah peristiwa yang menggemparkan dunia. Musuh macam apa yang bisa membunuh penguasa neraka dan menghancurkan enam jalan reinkarnasi? Kekuatan seperti itu mungkin telah lama melampaui nenek moyang umat manusia dan telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Tuan rumah tidak memiliki wewenang yang cukup untuk menjawab. Sistem menjawab, menunjukkan bahwa ia tidak dapat mengungkapkan informasi ini. Saat ini, kekuatan dan otoritas siaping sama sekali tidak mencukupi. Bolehkah aku tidak mengungkapkannya? Anda dapat membayar saya dengan kristal kebencian. Siaping bertanya, tidak mau menyerah. Tuan rumah tidak memiliki wewenang yang cukup untuk menjawab. Namun, sistem tetap menjawab secara mekanis. Itu tidak memiliki emosi apapun dan hanya sebuah program. Bahkan jika siaping mengancamnya secara lisan, itu tidak akan terpengaruh. Sial, ini otoritas terkutuk lagi. Mendengar kata-kata ini, siaping merasa sangat tidak berdaya. Karena dia tidak punya cara untuk memaksa sistem menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dia hanya bisa mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Faktanya, meskipun dia mengetahui hal-hal ini sekarang, itu tidak akan banyak berguna. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lupakan saja, kekuatanku masih terlalu lemah sekarang. Tidak ada gunanya mengetahui hal-hal ini. Sepertinya aku harus terus menjadi lebih kuat. Mata siaping berbinar, dan keinginan untuk menjadi lebih kuat muncul dari lubuk hatinya. Dia ingin mendaki lebih tinggi dan melihat pemandangan yang lebih menakjubkan. Sudah waktunya bagi saya untuk membuat terobosan ke tahap lanjutan alam sempiternal. Dia merasa sudah waktunya baginya untuk maju ke tahap lanjutan alam sempiternal. Dia telah mencerna sebagian besar energi dari pil panjang umur dan menstabilkan fondasinya. Sebenarnya, tidak ada hambatan antara tahap primer alam sempiternal, tahap peralihan, dan tahap lanjutan. Selama seseorang memiliki energi dan sumber daya yang cukup, mereka akan dapat meningkatkan budidayanya dengan cepat. Orang-orang suci abadi yang normal tidak memiliki kekayaan sebesar itu, jadi mereka hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah, perlahan-lahan melahap energi alam semesta selama miliaran tahun untuk mencapai puncak abadi. Atau, mereka bisa melalui situasi hidup dan mati untuk bertarung di zona perselisihan dan mendapatkan harta dalam jumlah besar, baru setelah itu mereka bisa menerobos dengan cepat. Saat itu, Dark North Sage telah memasuki zona mistik dan bertarung melawan Sage dari berbagai ras. Begitulah cara dia bangkit begitu cepat dan kekuatannya jauh melampaui rekan-rekannya, menjadi tak terkalahkan. Namun, Siaping berbeda. Dia memperoleh perbendaharaan ras ilusi dan memperoleh sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Kekayaannya jauh melampaui imajinasi orang-orang suci biasa yang tidak pernah mati. Itu seperti pewaris generasi kedua yang miskin dan kaya yang mewarisi kekayaan seorang miliarder. Mereka berada di level yang sama, tetapi titik awal mereka sangat berbeda. Oleh karena itu, dia secara alami tidak perlu berkultivasi selangkah demi selangkah. Dia hanya perlu melahap pil panjang umur. Saat ini, dia tidak punya banyak, tapi dia punya terlalu banyak pil panjang umur. Dia takut dia tidak bisa menyelesaikan semuanya. Hulala gelombang. Memikirkan hal ini, Siaping tidak ragu-ragu. Dia segera mengeluarkan sejumlah besar pil panjang umur dari Mountain River Pearl dan melahapnya. Mereka dengan cepat diubah menjadi kekuatan sihir dalam jumlah besar yang mengalir ke setiap sudut tubuhnya. 10.000, 20.000, 30.000. Pada akhirnya, dia telah menelan total 100.000 pil panjang umur. Pil panjang umur ini sepertinya gratis. Mereka dengan cepat memasuki perutnya dan dimurnikan oleh tungku matahari di tubuhnya. Pengotor dimurnikan dan hanya energi asal paling murni dari alam semesta yang tertinggal. Gemuruh gelombang. Energi dari pemurnian 100.000 pil panjang umur sangat menakjubkan. Itu seperti tanah longsor atau tsunami. Itu dengan gila-gilaan melonjak dalam tubuh Siaping dan bergegas ke sembilan ruang rumah ungu miliknya. Kekuatan sihir di kedalaman tubuhnya juga meningkat. Hanya dalam waktu beberapa saat, itu telah mencapai puncaknya. Ini setara dengan menyelamatkan usahanya selama jutaan tahun. Jika para biksu abadi melihat kecepatan kultivasi ini, usus mereka mungkin akan berubah menjadi hijau karena cemburu. Langit sungguh tidak adil. Dong. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kekuatan sihir yang melonjak dengan mudah menembus hambatan kecil di tubuhnya. Seolah-olah pintu di tubuhnya telah terbuka sepenuhnya, dan semua pengekang di tubuhnya telah dilepas. Sempiternal Latestech. Mata Siaping bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Dia segera merasa bahwa di akhirnya berhasil menembus tahap akhir sempiternal. Kemacetan yang selama ini mengganggunya segera terkoyak. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, badai energi yang mengerikan segera muncul, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Lapisan ruang ditembus, dan suara berderak terdengar. Seolah-olah penghalang spasial pun terkoyak. Untungnya, dia berada di puncak Yan Huang, dan ada batasan di mana-mana, menjebak semua gelombang energi di area ini. Hal ini mencegah orang lain untuk memperhatikan fenomena seperti itu. Saya akhirnya berhasil menembus tahap akhir sempiternal. Siaping sangat bersemangat. Kekuatan sihir di tubuhnya melonjak dengan cepat. Setiap rumah besar berwarna ungu meluas, dan setiap sudut tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan sihir yang sangat besar. Setidaknya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, perasaan ilahi menjadi lebih menakutkan. Sebelumnya, jaraknya hanya bisa mencakup jarak 20 tahun cahaya, namun kini telah meluas hingga 40 tahun cahaya. Bahkan orang suci biasa yang hampir kuno pun tidak akan mampu menandingi tingkat kesadaran ilahi seperti itu. Samar-samar, Siaping bisa merasakan bahwa perasaan ilahi dapat dengan mudah menembus ruang dan memahami kekuatan ruang yang luas. Rasanya penghalang ruang menjadi semakin kabur baginya. Ketika dia benar-benar memahami hukum ruang angkasa, dia akan mampu benar-benar mencapai tingkat orang suci kuno. Sampai jumpa gelombang. Setelah mencapai tahap akhir sempiternal, sel gagak emas neraka di tubuh Siaping juga terbangun dengan kecepatan yang gila. Saat ini, dia telah membangkitkan total 9 miliar sel Golden Crow of Hell. Pada saat ini, garis keturunan Golden Crow of Hell di tubuhnya menjadi lebih padat. Setiap sel Golden Crow of Hell seperti matahari, tersimpan di setiap sudut tubuhnya. Kekuatan besar tersembunyi di tubuh Siaping seperti naga yang berhibernasi. Setelah meletus, kekuatan yang ditampilkannya pasti akan menghancurkan bumi. 2270. Beberapa hari kemudian, Siaping masih tinggal di puncak Yan Huang di tanah suci Taichu. Setelah beberapa hari mengasingkan diri, dia telah sepenuhnya mengkonsolidasikan budidaya alam sempiternal tahap akhir dan mengintegrasikan semua kekuatannya. Saya khawatir saya harus pergi ke zona mistik selanjutnya. Saat ini, dia membuka matanya, yang bersinar dengan secercah cahaya. Sebagai seorang sage, hanya dengan pergi ke zona mistik seseorang dapat tumbuh dengan kecepatan tercepat, karena ada banyak harta yang cocok untuk pertumbuhan sage di tempat itu, tetapi tidak banyak di alam semesta lain. Oleh karena itu, jika seorang sage tinggal di alam semesta lain, pertumbuhan mereka akan sangat lambat. Terkadang, tidak ada perubahan bahkan setelah ratusan juta tahun. Namun, harus dikatakan bahwa zona mistik juga sangat berbahaya. Itu adalah tempat di mana puluhan ribu ras bersaing untuk mendapatkan hegemoni. Belum lagi para sage abadi, bahkan para sage dari era kuno dan era abad pertengahan mati dalam jumlah besar di tempat itu, seolah-olah mereka sama sekali tidak berharga. Itu adalah penggiling daging lengkap untuk sage. Tetapi sebelum pergi ke zona mistik, sebaiknya aku mencoba yang terbaik untuk meningkatkan diri dan menyiapkan beberapa harta yang menyelamatkan jiwa. Setelah memikirkannya, siaping memutuskan untuk masuk ke jaringan internal Tanah Suci Taichu. Dia telah memperoleh puluhan juta poin sebelumnya, yang dapat ditukar dengan sejumlah besar harta karun di Tanah Suci Taichu. Tidak ada alasan baginya untuk menyelamatkan mereka sekarang. Apa yang disebut poin hanya bermakna ketika dibelanjakan. Dengan bunyi bip, dia segera masuk ke jaringan internal Tanah Suci Taichu. Segera, dia menemukan bahwa setelah menjadi sage abadi dan bergabung dengan istana semua orang suci, otoritasnya telah meningkat pesat. Di masa lalu, dia dilarang menukarkan barang dan tidak diperbolehkan membaca informasi internal. Ini adalah manfaat besar menjadi seorang sage abadi. Ada begitu banyak harta karun. Siaping melihat daftar pertukaran dan langsung ngiler. Harta karun ini dikumpulkan oleh umat manusia dari seluruh alam semesta. Sekalipun Anda punya uang, Anda mungkin tidak bisa membelinya di dunia luar. Hanya dalam satu halaman, dia melihat banyak harta karun yang menggodanya. Namun, dia tetap menahan keinginannya untuk menukar harta karun. Meskipun 10 juta poin sepertinya banyak, dia hanya perlu beberapa menit untuk membelanjakannya. Kekayaan bersihnya saat ini masih jauh dari itu. Tuan, menurutku harta pertama yang harus ditukar adalah bahan pemurnian yang dapat meningkatkan harta karun ajaib natalmu, lonceng kekacauan. Pada saat ini, sapi hijau memberikan pendapatnya, di alam suci, harta yang paling penting sebenarnya adalah harta yang dapat menahan serangan jiwa. Pertahanan fisik adalah yang kedua. Bell of Chaos sudah menjadi artefak suci berkualitas rendah, namun memiliki kekuatan pertahanan yang besar terhadap serangan jiwa. Ini adalah harta karun yang kuat dengan potensi besar. Saya pikir Master harus meningkatkan kekuatannya. Rasanya potensi Bell of Chaos tidak ada habisnya. Mendengar kata-kata itu, Siaping mengangguk setuju. Memang itulah yang terjadi. Setelah mencapai alam sempiternal, setiap sage akan memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk dibunuh oleh sage lainnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki harta sihir yang kuat yang dapat secara langsung menghancurkan jiwa seorang sage, dia tidak akan mampu membunuh seorang sage dengan level yang sama. Lagipula, meski seorang sage dengan level yang sama tidak bisa mengalahkannya, dia masih bisa melarikan diri. Oleh karena itu, para sage pada tahap ini sangat ingin mendapatkan harta ajaib yang dapat bertahan dari serangan jiwa. Selama mereka bisa menemukan harta ajaib seperti itu, akan lebih sulit lagi bagi mereka untuk dibunuh. Begitu mereka mencapai alam ini, semua sage akan belajar bersembunyi. Hanya dengan hidup dalam waktu yang lama barulah mereka memiliki kesempatan untuk maju ke alam yang lebih tinggi. Mereka tidak akan dibunuh saat mereka meninggalkan pengasingan. Tidak-tidak-tidak. Saat itu juga, Corin juga melompat keluar. Lonceng kekacauan memang lumayan, tapi Tuan telah memperoleh batu suara rune dan bahan penyempurnaan lainnya dalam jumlah besar dari perbendaharaan ras ilusi. Itu lebih dari cukup bagimu untuk meningkatkannya selama periode ini. Menurutku, yang terpenting saat ini adalah menukar harta karun dalam jumlah besar dan meningkatkan kekuatan bintang. Kita harus tahu bahwa zona mistik sangat luas dan tidak terbatas. Tidak ada yang tahu seberapa besarnya. Selain itu, sangat sulit untuk melakukan lompatan spasial di zona mistik. Jarak antar kota melebihi ratusan juta tahun cahaya, atau bahkan miliaran tahun cahaya. Jaraknya sangat jauh sehingga menakutkan. Jika kekuatan bintang tidak meningkat dan kecepatan tidak meningkat, menerobos zona mistik saja akan memakan banyak waktu. Terlebih lagi, akan sangat mudah bagi mereka untuk dikejar oleh sage cepat lainnya. Apalagi bintang tidak sesederhana pesawat luar angkasa. Badan utamanya saat ini adalah Constellation Fin, tanaman peringkat imortal. Jika terus berkembang, ia akan menjadi sangat kuat. Orang bijak biasa sama sekali tidak cocok dengan Constellation Fin. Tidak hanya bisa membunuh musuh, tapi juga bisa dengan mudah menjebak musuh. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Sedangkan untuk Bell of Chaos, walaupun memang lumayan, menurut saya belum terlambat untuk meningkatkannya nanti. Tidak perlu membuang sumber daya saat ini. Ia juga mengungkapkan pendapatnya. Omong kosong asteris T. Melihat musuh bebuyutan ini melompat untuk melawannya, Green Ox sangat marah. Apa itu pesawat luar angkasa kecil? Ini pertama kalinya kita berada di zona mistik. Kenapa kita harus pergi terlalu jauh? Tentu saja, cukup berkeliaran di dekat perkemahan manusia. Kita tidak membutuhkan pesawat luar angkasa untuk saat ini. Jika kita benar-benar membutuhkannya, tidak bisakah kita menemukan pesawat luar angkasa sage lain untuk membantu kita? Di sisi lain, Bell of Chaos berbeda. Siapa yang tahu pertempuran seperti apa yang akan terjadi? Tentu saja, lebih baik memurnikan harta pertahanan. Hanya dengan begitu kita dapat meningkatkan kemampuan menyelamatkan nyawa kita. Itu hal yang paling penting. Sialan, apa yang kamu tahu? Corin berkata dengan nada menghina. Apa maksudmu berkeliaran di dekat perkemahan manusia? Jika kita ingin mencari harta karun, tentu kita harus menjauh dari perkemahan manusia. Kita harus pergi ke pinggiran. Tempat-tempat seperti itu sudah lama dijarah oleh para sage manusia. Tidak ada harta yang tersisa. Hanya dengan pergi ke hutan belantara yang terpencil dan sangat berbahaya kita akan memiliki kesempatan untuk menemukan harta karun yang berguna bagi para sage. Saat itu, kami membutuhkan bantuan pesawat luar angkasa. Anda juga bisa mengatakan bahwa Anda bisa tinggal di perkemahan manusia, tetapi Anda sudah sampai di zona mistik. Jika ingin aman, sebaiknya Anda tinggal di tanah suci Taichu. Mengapa mengambil risiko? Anda masih memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa Anda perlu mencari bantuan sage lain. Lelucon yang luar biasa, Anda tidak akrab dengan orang-orang di zona mistik. Mengapa mereka membantu Anda? Jika mereka benar-benar membantu Anda, jika Anda menemukan harta karun, bukankah sebaiknya Anda memberi mereka bagian? Tidakkah kamu tahu betapa merepotkannya tanpa pesawat luar angkasamu sendiri? Apalagi Siaping punya banyak rahasia. Kita tidak bisa membiarkan pihak luar mengetahui dan membocorkannya. Anda, kucing bau, kamu hanya ingin melawanku, bukan? Sapi hitam menjadi gila dan ingin mencabik-cabik Korin. Kalau begitu, lawanlah aku. Gigit aku jika kamu bisa. Korin berkata dengan nada menghina. Baiklah, baiklah. Siaping terdiam. Dia menahan kedua lelaki tua itu. Kalau tidak, mereka akan benar-benar bertengkar. Dia berkata, kalian berdua menghitung berapa banyak poin yang dibutuhkan untuk meningkatkan Bell of Chaos dan Stars. Lihat apakah kita memiliki cukup poin sekarang. Jika tidak cukup, belum terlambat untuk memikirkan cara lain. Tidak masalah. Korin dan Green Ox berkata serempak. Mereka tidak mundur sedikitpun dan berdiri dalam oposisi yang tajam. Terima kasih telah menonton!